Intro Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya Di video kali ini kita akan membahas mengenai manusia pertama di muka bumi, yaitu Adam Dalam agama Samawi, Adam dikenal sebagai seorang nabi, sekaligus seorang manusia yang pertama kali eksis di muka bumi Ada yang mengatakan nabi Adam itu diturunkan di India, ada juga yang mengatakan diturunkannya itu di Jazira Tapi di video kali ini kita gak bakal membahas mengenai kisah kehidupan nabi Adam ketika masih di surga dan saat sudah turun ke bumi Tapi yang akan kita bahas yaitu bagaimana nabi Adam yang bertubuh raksasa namun keturutannya saat ini bertubuh kecil Ada hadis diriwaikan oleh Abu Hurairah r.a menenturkan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Allah menciptakan Adam dalam bentuknya setinggi 60 hastar Setelah menciptakannya, Allah berfirman, pergilah dan ucapkanlah salam kepada sekelompok itu, yaitu beberapa malaikat yang sedang duduk Dan dengarkanlah apakah jawaban mereka, karena itulah ucapan selamat untukmu dan keturunanmu Maka Adam pergi menghampiri lalu mengucapkan, semoga keselamatan menyertai kalian Mereka menjawab, semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kalian Mereka menambahkan rahmat Allah, maka setiap orang yang memastiki surga itu seperti bentuk Adam yang tingginya 60 hastar Seluruh mahluk setelah Adam terus berkurang tingginya sampai sekarang Hadis riwayat muslim Dari pernyataan hadis tersebut, ada dua poin penting yang bakal menjadi pembahasan di video kali ini Yang pertama yaitu tingginya biadam 60 hastar Dan yang kedua yaitu seluruh mahluk setelah Adam, itu tingginya terus berkurang sampai sekarang Oke, berikan kelamaan, kita langsung ke pembahasan aja ya Dinosaurus hidup pada periode Mesezoikum Ini terjadi sekitar 245 juta hingga 66 juta tahun yang lalu Para Ali membagi periode Mesezoikum ini ke dalam tiga periode Triasik, Jurasik, dan Kretaseus Selain menjadi arah dimana dinosaur hidup, periode Mesezoikum ini juga merupakan waktu dimana Daratan itu mulai terbelah menjadi benua-benua dan pulau-pulau yang lebih kecil Ini terjadi akibat banyaknya gempa tektonik dan vulkanik kala itu Terus gimana dengan manusia perubah? Menurut para ahli geologi, manusia perubah pertama kali muncul pada periode Mesezoikum Tepatnya di masa kuartal Manusia perubah paling tertua yang pernah ditemukan ini Diduga eksis pada sekitar 4,4 juta tahun yang lalu Sedangkan Nabi Adam itu eksis di zaman setelah Dinosaurus dan Malaysia perubah Dan waktunya itu sangat jauh banget ya Ada beberapa pendapat kapan Adam itu mulai muncul di muka bumi Adam eksis di bumi pada tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi Atau sekitar 6,000 tahun sebelum Masehi Atau 8,000 tahun yang lalu Berdasarkan buku sejarah Nabi Karangat Ibnu Kasir Adam eksis sekitar 3760 sampai 2830 sebelum Masehi Atau 4,000 tahun sebelum Masehi Atau 6,000 tahun yang lalu Berdasarkan temuan tim ilmuwan dari Inggris Mereka mengklaim menemukan sosok yang diduga sebagai Nabi Adam Dan menyatakan bahwa Adam itu eksis di bumi sekitar 209,000 tahun yang lalu Tapi menurut saya sepertinya tim penelit dari Inggris tersebut hanya mengandang-andang Karena sampai saat ini tidak ada yang berhasil menemukan kerakaan Nabi Adam Jadi saya sendiri meyakini kalau Nabi Adam itu eksis sekitar 4,000 tahun sebelum Masehi Atau 6,000 tahun yang lalu Ini juga diperkuat oleh bukti catatan silsilah oleh bangsa Arab Karena bangsa Arab itu punya catatan nasab yang sangat kuatnya Bahkan ada yang punya catatan langsung sampai ke Nabi Adam Secara umum ada dua kelompok ya Yang memiliki pendapatnya masing-masing Dalam memandang mengenai asal-usul manusia Ada yang mendukung teori Charles Darwin Ada yang mendukung teori Saddam Christian Charles Darwin dalam teorinya pernah menyatakan bahwa asal-usul manusia itu kurang lebih berasal dari Kera Dan pendukung teori ini biasanya orang dari kalangan ateis, skeptis, atau orang yang mengklaim diri sebagai modernis Nah ada dua poin penting dalam teori ini ya Teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari Kera sebenarnya adalah pernyataan yang salah Menurut teori evolusi Darwin yang dimuat dalam buku The Origin of Species by Means of Naturalization yang diterbitkan tahun 1859 Jadi Darwin itu berteori bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia kemungkinan punya asal-usul yang sama Dan dengan berjalannya waktu terjadilah percabangan spesies yang disebabkan oleh faktor-faktor perubahan genetik Waktu yang dicapai bukan setahun, dua tahun, atau ratusan tahun Tapi waktu yang dicapai itu butuh waktu sampai jutaan tahun lamanya Dalam situs Encyclopedia Britannica dijelaskan bahwa manusia tidak berasal dan tidak berevolusi dari Kera Karena manusia adalah salah satu jenis spesies Kera besar yang masih hidup sampai saat ini Homo sapiens merupakan bagian dari Ordo Primata dengan jumlah populasi terbanyak di dunia Manusia juga masuk ke dalam kingdom animalia yang sama dengan Kera Dan kelas mamangia yang berarti hewan menyusu Sederhananya manusia hanya mirip dengan Kera Namun bukan berarti berasal dari Kera Dalam perjalanannya manusia berevolusi bersama orangutan, simpanse, babun, dan gorila Selain itu mereka juga punya nenek moyang yang sama sekitar 7 juta tahun yang lalu Yaitu Amubak Tapi tetap ada ya, teori dan mini menyatakan kalau manusia itu berasal dari Ordo yang sama dengan Kera Namun dalam perkembangannya manusia menjadi spesies primata yang lebih maju dibandingkan Kera yang ada saat ini Itu karena kemajuan pemikirannya Kelompok yang mendukung teori sudden creation ini kebanyakan dari penganut agama samawini Jadi mereka itu meyakini bahwa manusia itu ada di bumi begitu saja Dan mereka meyakini kalau manusia itu gak ada sangkut taunya dengan Kera maupun Amubak sama sekali Dan manusia itu bukan satu Ordo dengan Kera Dan bukan kingdom animalia juga Dalam teori Darwin ada dua kelompok makhluk hidup secara garis besar Yaitu animalia dan pelantai Manusia masuk ke dalam kelompok animalia karena satu Ordo dengan Kera Sedangkan dalam teori sudden creation manusia bukan bagian dari hewan sama sekali Manusia adalah makhluk sendiri dan berbeda dari animalia maupun pelantai Dalam teori Darwin terdapat missing link Artinya ada rantai evolusi yang hilang dari Kera ke manusia Missing link evolusi ini masih tidak dapat ditemukan sehingga beberapa orang tidak bisa percaya teori ini Sedangkan teori sudden creation menyatakan bahwa manusia memang sudah ada begitu saja di bumi Tidak mengalami evolusi kecuali hanya penyusupan ukuran tubuh dan perbedaan sedikit warna bentuk tubuh Ini karena pengaruh geografi Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu memang makhluk yang berbeda dengan manusia purba ya Adapun manusia purba mereka hanyalah sejenis primata ya Mereka itu bukan bagian dari manusia Meskipun mereka bertubuh tegap dan mampu menggunakan artefat Karena mereka itu masuk dalam Ordo Primata ya Dan mereka merupakan bagian dari kingdom animalia Yang mana nenemanya mereka itu sama dengan semua binatang Yaitu berasal dari Amubah Setelah itu tidak ada garis evolusi sama sekali Dari manusia pertama yang bertubuh raksasa dengan makhluk apapun sebelumnya Seorang ilmuwan sekaligus dokter biologi dari Universitas Hebrew Yang bernama Dr. Lesart pernah menyatakan bahwa Jika tinggi manusia rata-rata seperti saat ini yaitu 1,5 sampai 2 meter Maka tinggi manusia dahulu harusnya 90 kaki atau 60 siku atau sekitar 30 meter Dan ini disebut genetic bottleneck Dr. Lesart telah meneliti mengenai penyusupan ukuran tubuh manusia selama bertahun-tahun Ia menyatakan fakta bahwa ukuran tubuh manusia itu semakin menyusut dari masa ke masa Genetic bottleneck adalah suatu evolusi Akibat adanya jumlah individu dalam suatu populasi maupun spesies yang mati ataupun tidak dapat berkembang biak Kasus lain dapat terjadi jika ada sekelompok individu yang terpisah dari kelompok populasi utama Nah dari pernyataan tersebut ada beberapa faktor yang mendukung evolusi manusia Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor nutrisi yang dibutuhkan tubuh Yang ketiga faktor wabah penyakit atau bencana alam Dan yang keempat peperangan atau genosida Sepanjang umur Nabi Adam memiliki banyak anak bersama istrinya Hawa Di antara semua anak tersebut tentu ada yang berumur panjang Ada juga yang berumur pendek Ada yang bertubuh tinggi dan ada yang bertubuh tidak tinggi Bagi keturunan yang berumur panjang tentu akan memiliki tubuh yang besar Dan yang berumur pendek tentu akan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil Seiring berjalannya waktu, keturunan Adam tersebut menikah Dan menghasilkan keturunan dengan usia yang lebih pendek dan tentunya ukuran tubuhnya lebih kecil juga Lalu setiap ada keturunan Adam yang berbadan besar Maka akan menikah dengan pasangan yang bertubuh lebih kecil Dan menghasilkan keturunan yang semakin menyusup ukuran tubuhnya Meskipun ada keturunan Adam yang tetap mempertahankan ukuran tubuh raksasanya Karena mereka membangun kaum atau bani Sehingga genetik raksasanya tetap terjaga Nabi Nuh meskipun memiliki umur yang panjang yaitu sekitar 950 tahun Namun karena jarak yang cukup jauh dari Adam Ini membuat Nabi Nuh memiliki tinggi tubuh yang lebih pendek daripada kakek-kakeknya Yaitu sekitar 33 hasta atau 15 meter Kaum Ad merupakan kaum yang terkenal karena ukuran tubuh mereka yang raksasa Kaum yang hidup di zaman Nabi Hud ini bertubuh paling pendek 60 hasta Dan paling besar 100 hasta Mereka baru menginjak usia dewasa ketika berumur 100 tahun Sedangkan usia mereka itu bisa lebih dari 400 tahun Ketika mereka berdiri badannya bisa menutupi matahari Bahkan kaumnya Nabi Musa pernah bertaduh di dalam tengkorak mereka sebanyak 60 orang Kaum ini memang jaraknya cukup jauh ya dari Nabi Adam ya Tapi kaum ini semuanya bisa bertubuh raksasa Kemungkinan karena leluhur mereka kawin dengan manusia keturunan Adam yang memang bertubuh raksasa juga Dan ini mereka lakukan secara turun-temurun Dan mereka mempertahankan genetik raksasanya dengan membuat Bani Selain itu ini juga dipengaruhi oleh faktor usia mereka yang panjang Namun manusia raksasa ini akhirnya tidak dapat melanjutkan keturunan Akibat wabah penyakit, nutrisi yang tidak mencukupi kebutuhan mereka, dan bencana Begitu pula dengan orang-orang Jabarin yang bertubuh sekitar 55 hasta atau 25 meter Mereka merupakan kaum dari Bani Amaliko Yang menghuni wilayah Ariha atau bumi Palestine Kaum ini masih satu keturunan dengan kaum Ad Sehingga kurang tubuh mereka juga sama-sama raksasa Karena begitu besarnya orang-orang Jabarin ini Ini sampai membuat kaum Bani Israel yang diutus oleh Nabi Musa sebagai intel Mereka sampai kena mental Karena mereka tertangkap oleh orang Jabarin Ketika di masa Nabi Syambil dan Nabi Daud Kaum ini menindas Bani Israel Karena tubuh mereka yang begitu besar Sehingga mereka menjadi sombong Ini membuat Bani Israel mau gak mau harus berperang melawan mereka Namun akhirnya kaum keturunan Adam satu-satunya yang masih bertubuh raksasa ini Dan usia hidup mereka gak ada yang panjang lagi Ini juga yang menyebabkan manusia sekarang Berukuran hanya di bawah 2 meter Dan hanya sedikit yang melebih dari 2 meter Ini juga yang membuat saya sempat berhipotesa Saya berpikir bahwa beberapa peninggalan kuno yang punya ukuran sangat besar dan sangat berat tersebut Itu dapat dipindahkan dan dapat disesun secara rapi Mungkin saja itu karena pengaruh dari bantuan raksasa Jadi mereka itu meminta bantuan kepada manusia zaman dulu Yang masih memiliki sisa genetik raksasa Adam dalam tuhu mereka Jadi orang raksasa tersebut membantu manusia yang bertubuh kecil kayak kita ini Untuk memindahkan peninggalan-peninggalan kuno tersebut Sehingga dapat tersesun secara rapi Para alih memperkirakan Ya kemungkinan manusia di masa mendatang akan punya tubuh yang lebih kecil dibandingkan saat ini Itu karena faktor peperangan, faktor wabah penyakit Bencana alam yang belum dapat diprediksi Dan faktor kebutuhan gizi yang belum tercukupi Meskipun peperangan saat ini tidak sebanyak dulu Lalu obat-obatan juga sudah banyak ditemukan Lalu bencana alam juga lebih mudah diprediksi Tapi tetap saja manusia di masa mendatang bakal memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan sekarang Ini yang terjadi akibat faktor lingkungan, pola kehidupan, dan makanan Dan di masa mendatang usia manusia pun akan lebih pendek dibandingkan sekarang Termasuk juga pertumbuhannya akan lebih cepat terhenti dibandingkan masa sekarang Terima kasih telah menonton!